Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel VLAG terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah kali ini di video kali ini, pokoknya intinya di video kali ini tuh gue sekarang lagi ada di Bandung, kebetulan lagi ada di Bandung, kondisi ini obrin nih udah kotor banget nih kondisinya, kondisi mobil nih. Nah kebetulan kan ada nih salah satu car wash yang bisa dibilang sudah trusted lah, terpercayalah oleh kaum otomotif di Bandung ya, namanya Speed Tuner. Nah kalau sekarang itu gue lagi menuju ke sana, cuci mobil di sana tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus katanya selain cuci mobil, dia tuh juga punya treatment-treatment tertentu untuk mobil gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kalian warga Bandung sekitarnya, atau mungkin yang punya rencana mau ke Bandung, kalian bisa tonton video ini sampai habis untuk tahu detailnya Speed Tuner tuh seperti apa. Apalagi kayak kalau misalnya Speed Tuner sendiri kan emang mungkin kita udah kenal sebagai, oh iya nih, baju Speed Tuner gitu kan. Nah tapi gue juga baru denger nih ternyata mereka juga punya car wash, makanya kalian pasti penasaran kan. Sama karena gue penasaran juga. So kita langsung aja menuju lokasinya, walaupun sekarang kondisinya gerimis. Sayang gak sih cuci mobil pas gerimis, gimana menurut temen-temen? Sayang gak? Coba jawab di kolom komentar nih. Yaudah yuk, kita otokin dulu. Oke boy, sekarang gue udah sampe di Speed Tuner, dan kita untungnya masih kosong. Oke, kita langsung masuk aja. Kita akan tanya paketannya itu apa aja sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Apa kabar mas? Baik, baik, baik. Mas, mau cuci mobil? Boleh, boleh. Gimana? Oke. Ada paketannya apa aja? Paketnya paling ada di sini bang. Halo, menunya kita ada di sini. Menunya kita ada yang wash medium reguler, itu yang buat... Ada yang ini gak? Well done, well done. Ada yang paling, yang bagus kita pakenya car pro bang. Yang mana yang car pro? Yang car pro yang ini Rp 160.000 bang. Wash medium plus silent car pro. Apa nih? Silent car pro ini apa sih? Ya itu tahanannya bagus bang, bisa 10 hari ketahanan. Apa itu ketahanan buat apa? Buat si penjaga cet, biar si cetnya makin awet. Cetnya makin awet. Kalau kena hujan itu bang, airnya turun. Airnya turun ke bawah? Airnya turun ke bawah selama kekuatan seminggu sampai 10 hari. Oke. Betul. Kalau untuk pengerjaannya kita 15 menit aja setelah di ujit. Oh setelah di ujitnya 15 menit doang? Itu berarti semprot-semprot cairan gitu doang gak? Semprot cairan buat ke bodi sama ke kaca juga bang. Jadi itu kalau misalkan abang mobilnya kena hujan, itu bisa langsung dibilas pakai air biasa aja bang. Dibilas pakai air biasa, turun semua lemburnya. Turun semua lemburnya. Wah mantep juga. Yaudah kita ambil yang itu aja deh. Yang paling lengkap. Berapa lama nih estimasinya nih, nyucinya nih? 45 menit bang. 45 menit? Sampai selesai ya. Yaudah oke. Itu mobilnya di depan ya. Thank you bro. Nah sambil nunggu kita akan lihat koleksi-koleksi speed tuner yang terbaru nih boy. Nih. Mas ini yang terbaru? Ya betul. Di sebelah sini? Ya. Nih aduh gue pengen banget pakai putih tapi gimana ya kalau orang kurus itu pakai putih kayaknya kurang. Wow. Tuh banyak. Mana nih? Gelap nih. Kita terangin, kita terangin. Iya. Bang bajunya ringkih ya kayak gue. Di pegang dikit jatuh. Nih ini juga ada jaketnya. Ada hoodie-nya juga. Luar nih hijau. Ya udah deh. Nih pokoknya kalian harus datang aja yang di Bandung. Ini nanti ada alamatnya di bawah sini. Check it out boy. Sekarang kita akan lihat obrik di cuci. Wah gila namu mobil-mobil keren nih di speed tuner nih. Wah. Keren. Ini sama lho. Ini M tuh ini dua-duanya nih. Yang cuman yang satu body asli yang satu kayaknya wrapping ya. Coba kita iseng. Yes. Wrapping sepertinya. Dan ada brio juga. Yang harus dicuci terus lihat. Waduh motor-motornya. Keren-keren gak ada obat nih. Ini host of enthusiasm. Fit tuner. Waduh BMW. BMW lagi. Ini apa ya? Aerox kayaknya. Di belakang. BMW lagi. Waduh. Ini yang lucu sih. Ini ada air. Dan ada cafe Reza. Dan sekarang obri udah selesai dicuci. Dan dikasih cairan. Tadi gue lupa nama cairannya apa. Nanti kita coba obrolin lagi. Jadi tadi nyuci nya di depan situ. Terus lapnya di sini. Dan sekarang akan dibawa ke sini. Area terakhirnya nih. Nah. Sekarang udah selesai. Temen-temen bisa lihat boy. Bener-bener kinclong banget. Sumpah gak kecewa sih nyuci di sini ya. Walaupun kondisinya abis hujan. Tapi kayaknya gue juga gak bakalan. Apa namanya. Gue gak bakal kecewa sih. Bener-bener detail banget. Bersih banget. Tuh. Sedetail-detail ini juga diperhatiin sama mereka. Aduh. Belum lagi velg nya. Bener-bener dibikin kinclong banget. Sampai keselah-selahnya juga. Wah. Ini memang. Bagiannya aja nih. Udah banyak rusak nih. Nanti kita benerin lagi ya. Tuh. Bodinya sendiri temen-temen bisa lihat. Kenclong banget. Tuh. Merbon nya. Dan jadi lebih licin ya. Kita lihat dari depan sekarang. Yang gue suka ya. Di selah-selahnya tuh bener-bener diperhatiin banget sama dia. Wah. Ini udah kelihatan. Ini udah mulai ada jamur nih. Wah. Kita terangin dikit ya. Ini udah mulai ada jamur. Tuh. Ini juga jamur kaca udah mulai ada nih. Jamur-jamur di kaca. Aduh. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah. Ada roti. Hmm. Roti siapa ini? Roti gua. Tuh ya. Joknya bener-bener. Yah gak kelihatan ya. Lalu. Tangin lagi boy. Nih. Joknya bener-bener. Ini vakum abis sama dia. Di selah-selahnya juga sampai gak tersisa. Wah. Botol minimnya belum dibuang-buangin. Gak apa-apa. Tanks coming. Oh. Enter. Transportnya juga. Selah-selah AC nya juga. Bersih boy. Nah. Kita lihat bagian belakangnya juga. Bersih. 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 Nah. Sekarang gua pengen pakein ini nih. Biarin nih. Waduh. Ini. Untuk. Menghilang bau dalam mobil. Terus ada. Menghilang bakterinya juga. Virusnya juga. Kita pakein. Biar mobil bener-bener flash banget ya. Oke. Ini susah. Udah deh. Tinggal di dalamnya. Udah deh. Tinggal di dalamnya. Tidak. Tidak.